Ratusan santri Pondok Pesantren atau Fikia Desa, Ayang Bajaraja, Bluto Semerop Jemaat Dura, Jawa Timur terlebih dahulu harus menjalani pemeriksaan dari petugas kesehatan protokol COVID-19 saat kembali ke pesantren selasa pagi. Ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan santri, menyusul adanya penerapan new normal oleh pemerintah. Tim medis dari unsur purkasmas kecamatan Bluto, tim COVID-19 yang dibentuk pesantren atau Fikia serta dibantu dari unsur kepolisian Polsek dan Koramil kecamatan Bluto terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap santri secara bergantian yang hendak kembali ke pesantren. Santri yang datang diharuskan menggunakan masker sebelum melakukan registrasi terlebih dahulu, mereka mencuci tangan di bak pencucian yang sudah disediakan. Selanjutnya, santri dites suhu badan dan penyemrotan menggunakan disinfektan sekaligus barang bawaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi santri tidak terpapar COVID-19 setelah menghabiskan masa liburan di rumah masing-masing. Di samping itu, santri juga diwajibkan menyerahkan bukti keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan Tempat Santri Tinggal. Kepala Pesantren Autofiqiyah, Rafiki Abdillah menyatakan, dalam proses kembalinya santri dibagi empat tahap yang dimulai sejak hari minggu kemarin dan berakhir hari Rabu besok. Sedangkan jumlah total santri, baik santri putra dan putri sekitar 670 orang. Di mana semua santri tersebut saat kembali ke pesantren harus melewati tahapan proses protokol kesehatan COVID-19. Terkait dengan kembalinya santri-pendok santri Autofiqiyah ini, hal ini kami bagi menjadi empat tahap yang dimulai ketika mulai hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk yang Ahad itu, untuk pengurus putra sekitar 40 orang. Setelah itu tahap kedua, yang kemarin, yang setelah dilaksanakan hari Senin, yaitu santri pengurus putri, yaitu sekitar 50 orang. Dan sekarang tahap ketiga, yaitu santri putra, yang sekitar 155 orang. Dan besok, untuk tahap ketiga terakhir, yang keempat, yaitu santri putri, sekitar 270 orang. Jadi untuk kembali santri ini, tetap mematuhi protokol COVID-19, yaitu harus cuci tangan, terus dicek suhu badan, dan penyempatan disinfektan, yang telah kami dibantu oleh puskesmas dan juga dari koramel butok. Persyaratan yang lain dari santri apa? Persyaratan yang jelas harus memakai masker, dan juga membawa surat keterangan sehat dari puskesmas setempat. Ini kira-kira berapa total jumlah santri untuk santri? Untuk total jumlah santri, sekitaran 670-an, putra dan putri. Ini berakhir sampai hari kapan? Untuk berakhirnya sampai besok, yaitu tahap yang keempat, yang akan kembali, yaitu semua santri putri. Pihak pesantren mengaku berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam proses kembalinya santri ke pesantren. Diharapkan dengan penerapan protokol kesehatan tersebut, santri terhindar dari penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda di negeri ini. Dari Kabupaten Sumedep, Madura, Jawa Timur, Nanang Sufianto, Madura Channel melaporkan.